caranya pak, lu tidak agama lu lalu ngantos ngerti pak, nanti ngalamun, ya ngalamun menghayal mengandai-andai ngerti mengenanya nak lari-lari sing kelas tiga nak mudah ujian toh nge ujian bu, dungaknya gua lulus kabeh nge, Allahuma lu lalu nganginan ngerti buk iya o, buk iya o mata pelajaran pendidikan agama maki dilepoknya, nenggoni bidang studi tanas, lu juga gak bisa lu lalu ngerti mikir, buk akhirnya ujian itu kok ya ngerti ini aku ngelak ini matur sebuah ini, ini kulos itu ya, tau gak bu, diunjuk buk Allah, Masulullah, Sayyidina Muhammad lalu ngerti pak tapi nyanyang-nyanyang, Indonesia ini mayoritas penduduk agama Islam dasarnya panca silah pertamai ketuhanan yang maha bener betul pak wong pidato itu mesti sikdwe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngangguk, salam lu, wik islam bawa islam itu mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala syukur ini aku, tuntunan islam itu rapotnya, orang-orang mau kulon ini aku ya, wali murid anak aku lah ya sekolah kok jadi pas aku nandatangani rapot dia tak dilok biji ini, bia terus tak dilok mata pelajaran oh, ternyata pendidikan agama itu urutan nomor siji pak bener betul ini, saya istutu ini terus kabeh mengharapkan generasi ini generasi yang berakhlakul karimah lho akhlak ini itu tak tuntunan islam ini ini bareng tiba eptanas kenapa pendidikan agama gak dikatut kok malah dimenang bahasa Inggris dimenang matematika kan ini lho ini ada tanda tanya kok bisa ngerti ini aku pilih umpama pak ini kbc umpama kok umpama pendidikan agama ini lebuk ini bidang studi eptanas ujian nasional wuh insyaallah pak tenan welok tenan ini insyaallah umpama ini peraturan pemerintah khususnya menteri pendidikan umpama ini lulus SD syarate kudu iso moco alquran tertib dan benar wah yakin wah anak-anak sampai mesti gilem ngaji mesti gilem ngaji orang tua pakai mboh bicaranya anak mesti doyakkan ngaji kira-kira kira-kira saya itu umpama ini kok iso lulus SMP syarate apal juz ama umpama ini umpama ini wah tepeki langsung murite wah ramat gedungnya madrasah ini kubeng yakin pesantren teryakin moral bangsa tambah saya insyaallah yang bengkeli bengkeli uang ini ilmu agama gimana pak ini moral ini saya itu agama umpama ini iso lulus SMA dengan syarat misalnya opo iso khutbah wah elok banget ujian ini praktek barang sholat SMP sholat subuh telung reka ada gak lulus elok banget seneng umpama program ini terwujud sebagai wali murid setuju kira-kira setuju kapan aku jadi menteri pendidikan aku pulangku RT dulu wah kaduan pada RT JRW lurah camat bupati wali kota gubernur menteri ya kaduan ya Allah ya Nabi ini coba nangan nangan nah gandeng program ini terwujud siji tak tahu gak namun anak yang jeneng enter jadi presiden atau menteri program ini Allah humah nomor loro gandeng program ini terwujud orang tua kudu pinter bu gue selah di sebab anak besok tanggung jawab dihadapan Allah jeneng tanggung jawab saya kenapa betul caranya pak gampang tbq nanti tbq berarti doyak ayolah ngaji orang sekolah umum sore tbq doyak di madrasah sokur di pondok pasalnya pak yaitu pesantren anak-anak doyak kalau gak gelap gue caranya ngundang ustaz gue alumni pesantren diundang mucala putra model privat ngertes ya seminggu pengguna gue dijali biaya bensin aja gratis sampai gue ngerti gue ngurus bong suagam kok pelitih gak karuan padahal kursus komputer sebulan rong juta ya bu ya bahasa inggris sebulan rong juta muka mulai ngaji ya syukur limang juta orang itu orang itu tujuannya tapi penting putra ini ngaji atur kalau ngaji cocok cocok gak cocok wajib aku tak ngomong masya Allah nyatanya anak sudah nakal sudah susah bener bengkel di bengkel lah ngone bun di cara di insyaallah konek model putra ini jadi putra sing shalihah Allahumma bisa melurung hatirin malah hatirat rahim Allahumma kenapa melih berpun kini ngali kemajuan zaman pun koyak ngeten yang hati hati bahaya putra 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 diawasi ya bu ya putra ini dulan berang berang dino ga bu go pitek ga mulih bu jumbu amuk ya sing nomor kali pesen kanjir nabi waw wafara goka kobla suhlik jagalah sempatmu sebelum datang masa sempitmu itu maksudnya manfaat no longgar mu sak durungnya ketekan repot mu ngerti mbak ya nah ini umum ini umum monggo bororowo kesempatan dimanfaatkan ini kaitannya kali waktu ini bapak ibu waktu waktu ini larang ampun main-main kali waktu oke kalau waktu kasai waktu ini ibarat pedang maksudnya orang nyekl pedang tidak bisa gunakan tangannya diwis yang kepotong maksudnya orang di waktu tidak bisa gunakan yang rugi awa awa diwis urib ini dipangan waktu pak betul kerasa dan sakserak ngomong ini eh lah kok mora mora subuh mora mora eh ngerti ngerti anakku telur ngerti ngerti gitu lo kok roh 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 mora mora ngerti roh roh eh tau tau umur ku 50 tau tau naik bahasa seragian ujuk ujuk ngerti ujuk ujuk lo kok